Pertugas gabungan menggelar operasi terhadap puluhan truk dan mobil muatan di jalan tol arah Nganjuk menuju Madiun pada selasa siang. Puluhan kedaraan yang terdeteksi oleh kamera ini dilakukan uji cek muatan di jembatan timbang ruas Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 649. Dengan menggunakan alat timbang milik jasa marga Ngawi Kertosono Kediri, kedaraan yang terbukti overtonase atau kelebihan muatan dilakukan tindakan tilang. Bahkan setelah ditilang, kedaraan bermuatan over kapasitas tersebut harus keluar dari jalan tol. Operasi penertiban kedaraan over dimensi dan overload atau ODOL ini dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan lalu intas dan aspek keamanan bagi kedaraan pengguna tol. Kedaraan kelebihan muatan biasanya melaju pelan di jalan tol dan rawan terjadi kecelakaan tabrak belakang. Kegiatan ini tujuannya adalah satu menekan tingkat angka kecelakaan, Kedua, karena memang lebih muatan dan lebih dimensi ini otomatis akan berpengaruh dengan kecepatan. Kecepatan di jalan tol terutama di ruas Aria Ngawi Kertosono ini maksimal 100, kemudian yang terhadapnya adalah 60. Dengan lebih muatan dan lebih dimensi ini, ini akan berdampak dengan berkurangnya kecepatan. Nah ini yang akan membahayakan pemakai jalan yang lain. Nanti akan berakibat bahwa nanti akan bisa terjadi tabrak belakang. Ini yang mengubahkan yang efeknya nanti bisa kecelakaan yang lebih patah lagi. Tercatat selama operasi dilaksanakan dua kali ini, sudah lebih dari 50 kedaraan terjaring razia dan dikenakan sanksi tilang. Operasi ODOL ini dinilai sangat penting karena mampu menekan angka lakalantas di jalan tol. Ada ya, ada. Biasanya ya truk yang muatan berat dengan kendaraan pribadi, itu pun sebenarnya diawali dengan human error. Ngantuk ya, pengemudi-pengemudi kendaraan pribadi ini mayoritas ngantuk, dia dipaksakan. Ngantuk setelah res area, terjadilah kecelakaan. Jadi padahal pengemudi ini kan sudah tahu ya. Lalu, ngantuk, lelah, mestinya harus sehingga dulu di res area. Tapi mereka pada nggak mau ya. Pada nggak mau istirahat, paksakan aja sehingga ngantuk, namanya ngantuk kan mesti nggak terasa ya. Data dari Polisi Jalan Raya atau PJR Catlantas Polda Jatim 6. Selama tiga bulan terakhir, angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol Ruas Ngawi Kretosono Kediri sebanyak 114 kejadian, dengan korban meninggal dunia sebanyak 4 orang, dan korban luka berat sebanyak 11 orang, serta luka ringan sebanyak 81 orang. Mayoritas kecelakaan disebabkan pecah ban dan human error atau mengantuk. Tova Pradana, JTV, Madiun